Intro Seorang guru di SD Negeri 2 Pecatu dinyatakan positif COVID-19, hal ini langsung menjadi atensi bagi puskes Mas Kota Selatan dengan langsung melakukan tracing di sekolah tersebut. Puluhan siswa dan guru dicek. Setelah ditemukan satu orang positif COVID-19, proses pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan sementara. Sehingga selama lima hari, pembelajaran dilakukan secara daring. Berbekal desa Pecatu Made Karyanayatnya saat dikonfirmasi, Rabu 3 November membenarkan seorang guru terkonfirmasi positif COVID-19. Hal tersebut juga dibenarkan oleh kepala UPTD puskes Mas Kota Selatan, Dr. IGNB Sastrawan. Pihaknya langsung menurunkan tim untuk melakukan swab terhadap siswa dan para guru yang dirasa kontak erat. Setelah dilakukan tracing dan testing, satu siswa dinyatakan positif. Sebagai tindak lanjut, guru ataupun siswa yang positif tersebut wajib menjalani isolasi. Selain itu yang terbilang, kontak erat juga melakukan karantina mandiri. Sementara untuk PTM ditiadakan selama lima hari. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Badung, Made Mandi menyatakan, dengan temuan kasus positif tersebut, maka PTM di sekolah bersangkutan dihentikan sejenak. Jika hasil tracing semuanya negatif, PTM di SD Negeri 2 Pecatu dapat dilaksanakan kembali. Tim Bali Express melaporkan.